Kali ini kita bahas Feature Change Apa itu Feature Change? Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini Silahkan teman-teman kunjungi channel Davina Techno Di dalam channel ini teman-teman bisa temukan banyak video Edukasi mengenai cryptocurrency dan bisnis online yang lainnya Atau teman-teman bisa juga masuk ke menu playlist Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan Dan jangan lupa juga teman-teman silahkan kunjungi channel Davina Techno yang ada di Telegram Di sini akan kami sharingkan juga banyak informasi-informasi terbaru Mengenai cryptocurrency dan bisnis online yang lainnya Semua konten di channel ini adalah bersifat edukasi Bukan saran untuk beli atau jual aset Atau investasi aset tertentu Pastikan Anda melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan Resiko ditanggung masing-masing penonton Salam cuan berjamaah Halo semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu teman-teman semua Kali ini kita bahas feature change Feature change integrating blockchain and real world Jadi feature change itu adalah blockchain yang kita bisa menyatukan kita Menyatukan untuk support ke dalam EVM Jadi bisa juga nanti kita adalah ada bisa cross change transaction Dan juga bisa off chain oracle Kita bahas kali ini bagaimana white papernya Ini adalah salah satu white papernya Jadi nanti kita juga bisa earn FCC FCC itu adalah feature change coin Salah satu token native dari feature change ini Kita bisa mendapatkan FCC FCC token ini Atau feature change coin Ini dengan sistem mobile mining Yang sudah saya jelaskan Cek di video saya sebelumnya Atau video-video selanjutnya silahkan di cek Ada di channel saya Jadi apa feature change itu Jadi feature change itu adalah Sebuah blockchain yang handal Yang menjembatani data dunia nyata Ya seperti itu Jadi blockchainnya nanti akan menyediakan penyimpanan Yang tidak dapat diubah Jadi sistemnya nanti tetap DeFi ya DeFi Jadi DeFi ya Jadi nanti sistemnya adalah Blockchainnya ini adalah Dia akan menyediakan penyimpanan data yang tidak dapat diubah Atau sistemnya masuk ke dalam sistem DeFi Ya Decentralize Finance Data yang tidak bisa diubah tersebut Jadi bisa diperhitungkan Bisa diverifikasi Yang untuk memungkinkan Jadi itu memungkinkan mesin Mesin atau komputer-komputer itu menjalankan komitmen di dunia keuangan Seperti itu Jadi feature change itu ya Telah melayani Banyak pengguna yang besar dan beragam Ya Dan akan melangkah lebih jauh Ya Dengan mengintegasikan Oracle dan teknologi web 2 Feature change menginkubasi lebih banyak Kasus penggunaan di luar DeFi Ya Seperti itu Jadi dan memungkinkan Nanti Memungkinkan juga Nanti akan Ada kontrak pintar Atau sebuah smart kontrak Ya Untuk memanfaatkan data Dari peristiwa dunia nyata Seperti pasar Ya Olahraga Cuaca Dan semakin banyak Yang lainnya Oke Ya kita lanjutkan ya Apa yang bisa Dikerjakan di dalam Feature change Ya Nanti kita bisa Ya Di sini ada Kita bisa POS ya Atau proof of seek Ya Itu ada Kita bisa juga Ada EVM ya Kita support di EVM Nanti Compatible-nya ke EVM EVM itu adalah Ethereum Virtual Machine Ya Itu adalah Jadi Kita nanti bisa Akses ya Dari Produk-produk Dari DeFi Ya GimFi NFT Ya Dan banyak lagi Ya Di sini juga Nanti Kita bisa Dari Oracles Ya Oracles ini Ya kita bisa Membuat Sebuah Smart kontrak Ya Ini bisa Kita bisa Nanti Membuat Smart kontrak Ya Jadi sistemnya Mungkin mirip-mirip Seperti Blockchain-blockchain Yang Lainnya Ya Seperti Ethereum Ya Mungkin Seperti Ethereum yang Nanti yang terbaru Ya Mungkin dia pakai POS juga Ya Ini ada juga Nanti ada Light Wallet Ya nanti ada Light Wallet juga Bagus juga Bagus juga Jadi sistemnya Yang kita Nanti Masa depannya Ini adalah Seperti ini Ya Untuk didesain Dari Feature change Ini Jadi kita bisa Banyak Ya dapat Manfaat Dari Feature change Ini Oke Ya Why it matter Ya Nah Nanti disini Banyak Ya Contract Settlement Automation Ya Ada Community Bags Ya NFT Ya Ada Game Vacation Ya And social Finance Ya disini Ada nanti Ini aplikasi-aplikasi Yang luar biasa Ada collateralize Stable coin Ya Mungkin ini Kedepannya Mungkin ada Kita Ada juga Ya Dia buat Stable coin Ya Seperti itu Roadmapnya Seperti apa Ya Ini yang kita Tunggu-tunggu Roadmapnya Adalah Nah Waktu mungkin Teman-teman Yang sudah Familiar Ini adalah Ada Yang namanya Dulu kita Mining Pi feature Ya Pi feature Itu di 2020 Ya Di Juli 2020 Itu Dia masih Menggunakan Smart contract Ke blockchain Ethereum Ya Nah Ini dimulai Dari September 2020 Ya Ada mobile Miningnya Dulu namanya Mining Pi Features Nah Di Juni 2021 Itu adalah Muncullah Adalah Wallet Feature Cash Ya Feature Cash Wallet Apps Ya 2021 Desember 2021 Ya Migrasi Ya Migrasi Dari Pi Features Ethereum Menjadi Ke Smart Ke Blockchain BNB Atau Binance Smart Chains Ya Ini Dua Ini Pengembangan Terbaru Lagi Ya Yang Saat Ini Adalah Juni 2022 Ya Pi Feature Ini Mengubah Ya Smart Contract Yang Baru Ya Dari Pi Feature Menjadi FCC Ya FCC Ini Adalah Feature Change Coin Ya Ini Blockchain Adalah BNB Smart Chain Ya Ini Untuk Sementara Ya Sebelum Dia My Net Ya Nah Ini Ada Tes Net Tes Net Minet Kapan Nanti Akan Ada Di Desember 2022 Ya Nah Ini Tes Net Rencananya Minet Untuk FCC Ya Di Feature Change Ini Ada Di 2023 Bulan Maret Ya Nah Kita Bicara Sekarang Tokenomics Ya Tokenomics Ya Feature Change Tokenomics Ya Jadi Teman Teman Harus Tahu Tokenomics Simbolnya Apa sih Feature Change Coin Ini Adalah Simbolnya Adalah FCC Ya Blockchain Adalah Binance Smart Change Ini Adalah Logonya Ya Tipenya Network Adalah BIP20 Total Supply Adalah 100 Juta FCC Ini Adalah Smart Contract Ya Jadi Teman Teman Bisa Jika Membeli Di Pancake Swap Bisa Di Sini Ya Ini Adalah Ada Deskripsinya Tinggal Dibaca Sendiri Ya Jadi Fcc Fcc Sekarang Adalah Fcc Yang Berada Di BNB Atau Bidu Smart Change Itu Adalah Transisi Ya Jadi Transisi Dari Token Ya Dari Transisi Dari PIF Menjadi Fcc Sebelum Sebelum Feature Cash Minet Eh Sorry Sebelum Feature Change Minet Ya Nah Ini Nanti Kalau sudah Minet Ya Mungkin Blockchain Nya Akan Bisa Dipindahkan Ke Dalam Feature Change Sendiri Ya Seperti Itu Oke Ya Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Fcc Token Ya Kita Bisa Mining Ya Bisa Mining Ya Caranya Kita Bisa Mining Di Dalam Aplikasi Feature Cash Ya Nah Untuk Kita Bisa Lihat Ya Untuk Di Bsc Scan Oke Kita Bisa Lihat Di Bsc Scan Ya Ini Adalah Web Black Blockchain Binance Smart Change Itu Namanya Adalah Feature Change Coin Ya Ini Ada Semuanya Di Sini Oke Desimal Berapa Smart Contract Ada Kita Juga Bisa Membeli Di Pancake Swap Di Pancake Swap Ini Kita Bisa Lihat Ya Ini Untuk Volume Hariannya Juga Ada Bisa Dilihat Ya FCC Ya Hari Ini Itu Berapa Nah Kita Bisa Lihat 1 FCC Sama Dengan 0,047 USDT Ya Seperti Itu Oke Terima Kasih Itu Adalah Penjelasan Sedikit Mengenai Feature Change Ya Feature Change Ini Sudah Punya Webnya Sendiri Adalah Feature Change .org Ya Ini Adalah Masa Depan Yang Cerah Teman Teman Bisa Gunakan Ini Untuk Menambah Cuan Isi Dompet Teman Teman Semua Ya Bisa Main Gratis Ya Suaratnya Rajin Membangun Tim Bisa Juga Menggunakan Deposit Ya Semua Itu Strategi Saya Serahkan Ke Teman Teman Semua Ya Terima Kasih Bagaimana Cara maininya Silahkan Cek Di Video Video Saya Ya Seperti Itu Oke Ya Salam Cuan Berjamaah Jangan Lupa Subscribe Tekan Tanda Lonceng Like Share And Comment Assalamualaikum Warah Wabarokatuh